Buku baru yang diluncurkan editorial 9 komentar tujuan agi dari Paham Komunis versi Tiongkok baru-baru ini diterbitkan secara resmi. Di Hongkwan, pendiri majalah online The Big Difference mengatakan, buku tujuan agi dari Paham Komunis membuatnya sangat tersentuh. PKT telah menanamkan ateisme dan teori evolusi dari awal di sekolah dasar. Teori jahat seperti perjuangan kelas dan dialektika materialis. Tujuannya untuk membuat orang tidak memiliki iman dan tidak bisa membedakan kebaikan atau kejahatan. Wei Qingxeng, seorang aktivis demokrasi terkenal percaya, Partah Komunis sendiri adalah ajaran sesat terbesar. Jika bergabung, maka orang baik akan menjadi orang buruk. Buku tujuan agi dari Paham Komunis dengan jelas mengungkap sumber rojat komunisme dan menunjukkan bahwa tujuannya adalah untuk menghancurkan umat manusia. Dan Mark sendiri adalah orang yang berhati iblis. Praktisi Falun Gong Wang Chun Yan pernah ditangkap secara ilegal dan dipenjara selama lima tahun karena menyebarkan buku sembilan komentar di daratan Tiongkok dan menawarkan melakukan tiga pemunduran. Praktisi Falun Gong Wang Chun Yan mengatakan bahwa ia melakukan semua ini hanya untuk menyadarkan hati nurani dan belas kasih orang Tiongkok. Para ahli yang menghadiri pertemuan itu berkata, Tiga pemunduran diri adalah harapan umat manusia, memiliki arti penting untuk Tiongkok maupun dunia.